Seder Alun sejumlah pelajar di Biren Terjaring Razia yang dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2023. Mereka kedapatan membawa celurit dan senjata tajam. Tiga barang bukti benda tajam terdiri dari dua bilah celurit dan satu pedang panjang. Kapol Respiran AKP Pejat Miko SIMH pada Senin 16 Oktober 2023 mengatakan, awalnya anggota Pol Respiran mendapatkan informasi adanya pelajar membawa benda tajam. Menindak lanjuti informasi itu, tim Sariskem Pol Respiran melaksanakan patroli mobil dan berhasil mengamankan dua senjata tajam jenis celurit dan satu pedang panjang. Pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam atau sajam di data, kemudian diminta ke Pol Respiran didampingi para orang tua. Para pelajar dinasihati untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi, bila kedapatan akan dikenakan sanksi hukum. Dipanggilnya orang tua untuk berkomitmen melakukan pembinaan dan kerja sosial. Selain itu, mereka juga membuat surat pernyataan untuk tidak membiarkan anaknya terlibat pencurian dengan kekerasan dan perkumpulan yang salah. Orang tua diminta untuk lebih memperhatikan lagi anak-anaknya, sehingga tidak bergabung ke kelompok-kelompok yang tidak baik. 01 Biren berkomitmen untuk melakukan perhatikan kepada kelompok-kelompok anak-anak muda yang meresahkan masyarakat. Kami terus meneruskan periksa nambungan untuk dalam rangka menjaga keamanan dan ketitipan, terutama dalam menjelang pemilu 2024. Dan kami juga didukung oleh Pemda dan seluruh elemen masyarakat untuk memperhatikan kelompok-kelompok anak-anak muda. Dari Biren, Yusmandin Idris, Rambinus.com. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.